Itu perempuan tetapi semuanya digerakkan untuk menjalankan dakwah melalui persyarikatan ini harus terus kita merawat bersama-sama Jadi kita bersyukur Ibu Lita, Ibu-Ibu PCIA Malaysia dan prianya yang sudah punya amal usaha, TPA ya, ada TPA, ada juga PAUD Ini penting, PAUD kita itu kurang lebih 25% dari PAUD nasional Kita berkontribusi kurang lebih 25% dari PAUD-nya semua yang ada di PAUD-nya Apakah PAUD ini kemudian, PAUD ini belum menjadi sekolah pajak belajar Begitu ya Mas Madya, sampai peraturan terakhir Sehingga PAUD itu memang lebih banyak dikerjakan, dilakukan oleh swastra dan kita dari Muhammadiyah Aisyah yang menjadi nampil ini Jadi di sini ada PAUD, di Cairo juga ada PAUD, sudah menempat di gedung Muhammadiyah ya, gedung dakwah Muhammadiyah dan kalau kemudian di Indonesia, di banyak Nanti Ibu-Ibu bisa lihat, di daerah masing-masing Ibu bisa dicek PAUD-nya maju atau tidak Maju Maju, nanti perlu didorong begitu, kami yang di Kuala Wumpur saja punya paku Jadi silakan kalau yang di Indonesia tentu PAUD-nya juga akan semakin, apa semakin maju Jadi itu yang pertama Poinnya apa Bapak Ibu sekalian? Poinnya melanjutkan bagaimana dakwah persyarikatan ini melalui juga banyak sisi Termasuk tadi menggerakkan perempuan Jadi kita bisa membayangkan kalau kiai idahlar itu pikirannya tidak maju tentang perempuan Saya sering mengatakan Bisa membayangkan bagaimana kalau kiai idahlar itu menjadi kiai pesantren Kiai idahlar bukan menjadi topah pergerakan yang inklusif, yang terbuka, yang luas Tetapi kiai idahlar menjadi seorang kiai pesantren Pesantren kiai idahlar di kaumat, kira-kira begitu Apa ada Muhammad dia seperti ini? Belum tentu Ya kan? Tetapi memang emak memberikan jalan Bahwa kiai itu mengebarkan Islam dengan cara tadi Cara-cara yang berkematuan termasuk perempuannya juga perempuan yang berkematuan Berkana itu bapak-bapak kalau Malaysia bergerak Saring berkoordinasi bersama Muhammadiyah Itu namanya bapak-bapak juga sedang mendukung persyarakatannya Saya sering mengatakan begini Bapak-Ibu sekalian Kalau Aisyahnya maju, ibu-ibunya bergerak Itu bukan semata-mata itu untuk Aisyah kuasiah maju, tidak? Kalau Aisyah maju, ibu-ibu anggota Muhammadiyah ini Karena anggota Aisyah itu juga anggota Muhammadiyah Maka disana itu menunjukkan bahwa pandangan persyarikatan tentang perempuan itu maju Bagaimana tidak maju, kiai itu memperingatkan pada murid-muridnya Untuk mendorong maka bergabat Disebutkan oleh kiai jahran pada murid-muridnya Yang murid-muridku itu yang perempuan itu perempuan Perempuan itu perempuan yang lalu di murid-murid Perempuan, jangan sampai kamu asik di dapur Perempuan kok mau malah kita bagi kasur itu tadi Ya enggak lah, tidak bicara kasur Tidak bicara kasur, tidak bicara sungur Karena itu selalu dikaitkan Ya kan, kasur, sungur, saya tahu maksudnya bapak-bapak gitu ya Tapi lihat kan di dalam yang menyampaikan disitu bahwa Para murid-muridku perempuan, jangan kasih di dapur Karena anggota ini, apa itu loh? Di luar itu banyak warga, banyak masyarakat, saudara kita Yang memerlukan para perempuan itu untuk keluar bergerak Itu kiai loh, ya kan? Kalau kiai-kiai yang lain Ya tentu pikirannya bisa satu dengan yang lain berbeda-beda Tapi yang jelas, kiai-kiai itu mendorong perempuan untuk ikut berkiprah ber... Nah melalui perempuan, melalui Aisyah yang berkiprah bersama-sama dengan Muhammadiyah Atau di banyak tempat, BCIM itu berkarena sedikit Ibu-ibunya, kerempuannya, maka bergabung langsung di Muhammadiyah, di BCIM Tapi itu kiai yang mendorong supaya kerempuan itu untuk terus berkiprah dan bergerak Melalui apa saja, tidak perlu dibedakan Apakah kemudian di pendidikan, apakah kemudian di kesehatan dan seterusnya Bahkan kan menurut cerita, ya indah lah ketemu dengan seorang pasien Ya nanti perlu dicari dokter aku, karena kalau sebenarnya mas sakit itu pertanyaannya ke dokter aku Itu menurut riwayatnya ada seorang bis bereksa, kakak-kakak, orang tua diantar cucunya atau diantar anaknya Kemudian anaknya itu perempuan, nah ini sopeknya nanti mas sakit Ya, ini diantar oleh anaknya yang perempuan tadi Bagaimana kalau dokternya itu nanti pengen diantar siapa dokternya tadi laki-laki atau perempuan Nah bagaimana mas sakit, nenek, kalau kemudian atau kakek Kalau kemudian nanti kalau anaknya itu juga sekolah di kesehatan atau menjadi dokter supaya ada dokter perempuan Nyatanya sekarang banyak dokter juga perempuan di Muhammad Akhirnya apa? Ini bagian dari pertimbangan dengan paham keagamaan yang seorang berkemajuan Dengan paham menempatkan organisasi Aisyah ini sebagai organisasi perempuan yang berkemajuan Di mana para perempuan yang bisa berkemajuan untuk ikut berdapat Ada loh ibu-ibu Yang perempuannya itu tidak boleh ikut-ikutan Sekarang ada tempat-tempat atau paham yang seperti itu Dan itu bukan pahamnya Muhammad Yang berikutnya Bagaimana cara kita terus mengalak dan menggerakkan Aisyah ini Ya sesuai dengan tadi Tidak ada bedanya Nilai prinsip ajarannya Sebagaimana juga nilai prinsip yang diajarkan oleh Kaidara berprinsip pada Dan juga bertumbuh pada Al-Quran dan Al-Sunnah Seperti tadi yang juga disampaikan oleh Pak Haida Oleh karena itu mari di Aisyah Cabang dan ngeranting di Kuala Lumpur ini Di Malaysia ini Kita teruskan semangat kita Ya Dengan banyak cara Tanpa harus Tanpa harus lagi Kita terpaksa Tetapi bukan karena terpaksa Tetapi karena termotivasi Karena kepentingan dakwa Karena kepentingan ibadah Karena kepentingan untuk menjalankan titik-titik menuju kehidupan kita Dan di akhirat Melalui Aisyah ini Kita Besarkan Aisyah Cabang di Malaysia ini Kenapa tidak? Malaysia, Indonesia sangat dekat Ibu-ibu juga bisa sedikit Ini of the record Sedikit Bagaimana pergerakan perempuan Indonesia ini